Intro Sosok Buguritno tinggal sendirian di rumah mewah terbengkalai di Bandung minta makan ke tetangga Inilah sosok Buguritno, belakangan ini viral karena tinggal seorang diri di rumah mewah terbengkalai yang berlokasi di kompleks Sukamena Indah, Desa Sayati, Kejamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Tampak dari luar rumah Buguritno memiliki banyak rerumputan liar di halamannya Rerumputan liar itu juga merambat ke dinding rumah, warna cet rumah yang seharusnya putih dan coklat itu menjadi samar karena luntur dan kotor Bagian depan rumah juga terlihat ada beberapa kerusakan, seperti pada bagian gerbang garasi, kaca samping yang pecah hingga atap yang berjatuhan Tak hanya itu, sebuah pohon berukuran besar yang tumbang dan kering juga bersandar ke rumah bagian sampingnya Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya air dan listrik yang tersambung ke rumah tersebut Sehingga rumah itu seperti tidak ada penghuninya Padahal seorang sepuh bernama Buguritno masih menempati tempat tinggal itu sendirian atau sebatang kara Lantas seperti apa sosok Buguritno? Diberitakan Tribun Jabar, Ketua RT Setempat Ade Wah Daniel mengatakan Buguritno telah menempati rumah mewah tersebut sejak 1985 bersama keluarganya Ade menuturkan Buguritno dulunya bekerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Atau yang sekarang berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia Ade menjelaskan rumah Buguritno mulai terbengkalai sekitar 20 tahun lalu saat ia dan suaminya keluar dari tempat kerjanya Selain itu suami Buguritno juga meninggal dunia setelahnya Kepergian suami Buguritno secara tidak langsung membuat suasana hingga kondisi rumah berbeda Ditambah anak Buguritno yang tinggal bersama suaminya setelah menikah Adapun kondisi tanpa air dan listrik ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu Buguritno sudah tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk membayar tagihan air dan listrik Sementara itu kata Ade Buguritno mengandalkan pemberian tetangganya untuk menyambung kebutuhan sehari-hari Bahkan pengurus RT setempat mengeluarkan anggaran untuk membersihkan depan rumahnya Sebab kondisi halaman depan rumah tersebut ditumbuhi tanaman liar yang membuat pemandangannya menjadi semraut Pengurus RT setempat merasa khawatir halaman rumah itu dijadikan hewan liar seperti ular bersarang Menurut Ade pernah ibu Buguritno akan dimasukkan ke dinas sosial tahun 2020 Tapi anaknya memberikan respon kurang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!